Terkewak fakta uang yang untuk bayar acara pertunangan Ayu Ting Ting dan Leto TNI Muhammad Fardana. Ya, pertunangan Ayu Ting Ting dan Leto TNI Fardana memang telah dibatalkan. Ayu Ting Ting dan Leto Fardana tidak jadi melangkah ke jenjang pernikahan. Penanggut bernama asli Ayu Rosmalina itu telah mengajukan pembatalan pernikahan bagi orang-orang yang seserahan saat pertunangan juga sudah dikembalikan pada pihak laki-laki. Lantas bagaimana pengenai uang yang dipakai untuk pembayaran acara pertunangan? Mengenai hal ini, pihak wedding organizer yang mengurai acara pertunangan Ayu dan Fardana akhirnya bicara jujur. Pihak sister wedding mengatakan jika semuanya telah dibayar lunas, adapun untuk recara pernikahan memang sudah ada perbincangan, nyaman belum sampai pada tahap pembayaran down payment. Pihak WHO berkata perlihatan pembayaran tidak ada masalah apapun dalam menangani Ayu dan Dana. Secara ekonomi, Ayu Ting Ting sendiri memang tidak mengalami kendala. Lebih lanjut, pihak WHO mengatakan rencana pernikahan itu sebenarnya akan digelar awal tahun 2025. Namun rencana pernikahan itu ternyata batal, Ayu memilih untuk tidak meneruskan jalinan asmaranya dengan prajurit TNI itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.